Sore ini Hazel mau namain Mama Photoshoot Eka Eka Babaydu Babay Eka 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 Hello Sebelum kita mau photoshoot Kita singgah dulu nih di tempat Untuk swap test Babaynya Hazel harus Swap test dia ada jadwal gitu Biasanya seminggu sekali Atau dua minggu sekali gitu Tapi untuk hari ini last minute Katanya semua pekerjanya Harus Swap test gitu Nah masih inget kan sama Vlog sebelumnya Yang aku jelasin tentang update Kebijakan covid Semakin diperketat Yaitu setiap kunjungan Ke rumah-rumah Harus dua orang Terus Makan di Kedai-kedai Di food court Sekarang udah gak dibolehin lagi Semuanya harus Take away Terus dibungkur Sampai transport juga Khususnya Taksi Gak boleh Ambil penumpang Lebih dari dua orang Jadi kalau yang mau naik Taksi harus dua orang Kasian banget Yang bawa-bawa Taksi Driver gitu Pada ngeluh Maaf ya Ada back sound Hazelnya Terus Selain Kunjungan rumah Makan di Kedai-kedai Transportasi Juga Tentang sekolah nih Ada update Jadi semenjak tanggal 19 kemarin Sekolah-sekolah Primary Secondary Itu dirumahkan Sekolah dirumah Nah mungkin ada yang bertanya-tanya Kenapa Ezel masih sekolah? Oh Ezel bisa sekolah face-to-face ya Udah bisa sekolah Jadi sekolahnya Ezel Itu kan Pre-school Untuk pre-school Itu dari tanggal 19 Bisa Memilih Bebas Mau disekolahin Mangga Boleh Enggak pergi ke sekolah Juga boleh Sok aja Tapi Babaknya Ezel Dan mamanya Ezel Kita Kasih Ezel sekolah aja deh Tau dia kan baru juga Mulai sekolah Biar terbiasa juga Dan lagian Bulan Juni nanti Katanya kan libur Satu bulan Jadi Selama dia masih Bisa sekolah Sekolahin aja lah Gitu Mama Dan pastinya Tetap menikuti Plotest ya Kalau kesehatan Ezel jahil ya Jadi Sebelum ada Penambahan kasus Dan covid terbaru Yang dari India itu Singapura ini Sudah jauh lebih membaik Sampai bisa Mengeluarkan kebijakan Fase ketiga Dari yang tahun lalu Awalnya Lockdown Terus Meningkat Jadi ke fase satu Ke fase dua Udah mulai sekolah Sampai ke fase tiga Udah agak Dilonggarkan Gitu Peraturannya Sampai Yang Baru-baru itu Ada covid terbaru Dari India Dikeluarkanlah lagi Peraturan Yang lebih ketat Dan Kebetulan juga Di suasana Lebaran Jadi pemerintah takut Ada kenaikan Kasus yang meningkat Padahal Kasus di Singapura ini Memang Persentase naiknya Tinggi Dibanding sebelumnya Tapi Dilihat dari angkanya Ya Masih di bawah 50 Kasus Setiap harinya Tetapi Pemerintah Langsung Mencegah Langsung sigap Jadi sigap gitu Menengani Takutnya Khawatir Ada penambahan Yang Signifikan Kayak gitu Sekian update Covid Terbaru Saturan baru Di Singapura Babak mana dek? Oh oh Babak Babak ayo Babak is back Ini dulu Sekolah ya Babak Sekolah babak Sekolah babak Sekolah secondary Itu kondo unik ya Babak ya Bertungnya Tidak beraturan Asimetris Tidak beraturan Asimetris selamat menikmati 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 selamat menikmati